Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbitu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbisi Dahi Ilma wa Rasul Khalifa Waj'alini min'ibadika shalifin Amin ya Rabbil Alamin Allahumma fa'alami ma'alam Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Allahumma fa'alami ma'alamtada Alhamdulillah Allahumma fa'alami ma'alamtada Alhamdulillah Allahumma fa'alami ma'alamtada Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma fa'alami ma'alamtada Allahumma fa'alami ma'alamtada Allahumma fa'alami ma'alamtada Alhamdulillah Iblis Iblis Femaja'a menggoruti Mokho Sopo Iblis Ila Ayubah Maring Nabi Ayub Wakolanan Nungcap Sopo Iblis Wakolanan Nungcap Sopo Iblis Selangmaring Ayub nasafat ingkol nasafat nasafat ngubrak ngabri ngubrak ngabri nasafat ngubrak ngabri apa itu? apa itu? ini sampai ada apa? zak wahu ngain kafono? enak roh ya? kiro kiro yang bener enak roh ya? zurum aka yang kurang ditambah ya? ditambah iro apa itu riku angin zurum aka ing? tanduran siro zurum aka ing tanduran siro fahamidhamu ngomuji sopayu fahamidhamu ngomuji sopayu Allah aing kusti Allah wa asnalan ngalem sopayu wa asnalan ngalem sopayu malihi ngatasya Allah summa kola mokonu ni ngucap sopayu iblisu iblis salib ni ingkol salib ni salib ni mugi ngwasaa kentuan ingkulo salib ni mugi ngwasaa kentuan ingkulo ala wala dihi ngatasya ala wala dihi ngatasya ala wala dihi ngatasya anai ayum fahamidhamu ngomuji sopayu ala wala dihi ngatasya Ingsiro Kutsalat tuka teman-teman Nguasa akan sopoh Ingsun Ingsiro Alawala dihingatasi Anak Iyayub Alawala dihingatasi Anak Iyayub Fadahabamu kebuddhalan sopoh Iblis Fadahabamu kebuddhalan sopoh Iblis Alawala dihingatasi Anak Iyayub Wasel Zalahum Wasel zalahum Wasel zalahbihim Wasel zalahbihim Wasel zalahan goncang Gancing akan sopoh Iblis Wasel zalahan goncang Gancing akan sopoh Iblis Bihim Bihim Kelawan Bihim Kelawan Walat Al-Qasro Al-Qasro Ingraton Al-Qasro Ingraton Wakolla Bahulan Bulan Balik sopoh Iblis Inkosr alaihi mengatasi walati famatu mengkodomati sopa walati famatu mengkodomati sopa walati jami an halis kabiani jami an halis kabiani sumaja amengkodoli tumukol sopa iblis ayub bayang nabi ayub ayub bayang nabi ayub wa akhbarahulang ngabari sopa iblis ayub wa akhbarahulang ngabari sopa iblis ayub bimauti walati kelawan mati ni anaki ayub fastaw farah mongkonyumun ngaburo sopa ayub fastaw farah mongkonyum ngaburo sopa ayub sumakola mongkonyumun ucap sopa iblis salibni ala jasadihi ingkol salibni ala jasadihi salibni mugi ngwasa akan Tuhan ingkulo salibni mugi ngwasa akan Tuhan ingkulo ala jasadihi ngatasi jasadihi ayub ala jasadihi ngatasi jasadihi ayub fa akhbarahulang ngundi ko sopa Allah fa akhbarahulang ngundi ko sopa Allah salat tuka engkau salat tuka salat tuka ngwasa akan Tuhan ingsun ing siro ala jasadihi ngatasi awa ayub ala jasadihi ngatasi awa ayub ghera kolbihi dudu atini ayub kutuwa sakli ani hatini ayub ngundirni ghera kolbihi sakli ani hatini ayub walisani hilang lesani ayub wa akli hilang akolnya ayub bala abam kebudalan sopa iblis ila ayubah maring nabi ayub fa akhbarahulang ngatasi awa ayub sajitan halih wongkang sujud sajitan halih wongkang sujud fa akhbarahulang ngatasi awa ayub minggi baliwaji saking arah ngarepi ayub wanafakolan niyuk sopa iblis wanafakolan niyuk sopa iblis min ya minggi baliwaji hila minggi baliwaji hila Saking arah ngarepe ayub Uto saking arah rai ni ayub Rai kan maka dia ada yang ngarepe Orang yang buri Enak sih orang yang buri Bingung ya Orang yang buri ya Wanafakola niyub sopa iblis Vi Vi Man Khoribihi Yang dalam bolongan Irung Luruni ayub Nafkotan kelawan Tiupan Nafkotan kelawan tiupan Ishtalakang Murub Murub Minha saking nafkoh Enak bisa Dua Menurut Yabankan Fahaka mongkong ngukur sopau ayub Fahaka mongkong ngukur sopau ayub Ing Min khorob Dihi Oh bener Biadfari hikelawan Biro-biro kukuni ayub Biadfari hikelawan biro-biro kukuni ayub Hatta sakotot sahingga gugur Opo Adfar Kullaha yuskabihani Adfar Fahaka mongkong nguli Ngukur sopau Ayub Ing Ing hikah Bilmasuhi Kelawan dodod Bilmasuhi kelawan dodod Al-Khusyana dikang kasar Al-Khusyana dikang kasar Oh kreweng Tulisannya ada Angel di wajah Bagaimana kita Cili-cili ya Bilfakhori kelawan kreweng Gawih krewen Krewen Kewen kakiha ngukur sebuah ayub ing hibkah hibkah teleh bangga dikukuri hatta takoto asa inggo tatu tatu oh tatu-tatu maksudnya tugel-tugel ya uralah maksudnya tugel tangannya tugel sikilnya tugel ya malah repot hatta takoto asa inggo tatu-tatu opo jasa duhu awae ayub nama ni u wawu alim non tak non wawu intana wawu 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 hibkah wawu 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 wawin wawu 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 Ini berarti ya nundung, mengusir Sopo ahlul koryati Sopo ahlul koryati ahli ini desa Penduduk desa Wajaluhu Wajaluhulan dati akan Sopo ahlul koryati ayub Wajaluhulan dati akan Sopo ahlul koryati ayub Alakana saat ini ngatasi Pawuhan Pawuhan Alakana saat ini ngatasi Pawuhan lahum kedu ini ahlul koryati Wajaluhulan dati akan Sopo ahlul koryati ayub Wajaluhulan dati akan Sopo ahlul koryati ayub Yang ayub Sopo ahlul koryati ayub Ayub Ila zaujadahu kejauh hujwaduni ayub Al-Nusamata kang Den arani Sopo zaujadah Den arani rohmatan ing Aran rohmah Fakanat mongkono Sopo Rohmah Ikutuh dimuhung ladani Sopo rohmah Ing ayub Mima saking perkoro Yuslih huwukang bagusi Opo maing ayub Watak tihilan Mekani Sopo rohmah ing ayub Bintu'ani kelawan panganan Wajaluhu Wajaluhulan Ninggal ing ayub Sopo ahlala satu Pantan telu Alladzina rupane wong akeh Amanu kang podo iman Sopo alladzina Walam yatruku lang ora tinggal Sopo alladzina Dinahum ing agamani Alladzina Dinahum ing agamani Alladzina Setengah delapan Nanti kita sampai jam delapan Lebih sedikit ya Apa jam delapan? Ya nanti Saya mau Muji Tawaf Soalnya Akannya masuk Lebih awal Baik Kita lanjutkan Ini cerita tentang Hembanya Allah yang bernama Nabi Ayub Alaihissalam Alaihissalam Dari beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang sabar Ya Barang siapa yang bersabar Terhadap Jeleknya Akhlak Jeleknya Akhlak Istrinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala Kepada orang tersebut Sebagaimana Pahala yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Ayub Alaihissalam Atas Ujian yang menimpanya Jadi orang laki-laki Suami kalian nanti ya Yang senantiasa sabar Bimbing sampeyan Sabar ketika misalkan Sampeyan menyakitinya Kira-kira menyakiti suami ini Mura tau Enggak ya Jadilah wanita yang menenangkan Wanita yang paling bagus itu Ketika suami memandang Gitu ya Pas nyawang sampeyan Itu sarotka Itu akan membahagiakan suami Jadi Iso sampeyan Nek pas Masih Masih apa? Ketika suaminya Memandang kalian itu Itu Hatinya menjadi tenang Atini anteng Sehingga dia tidak akan lagi Melirik ke tempat yang lain Jangan sampai Ketika suami itu Memandang kalian Maka Yang muncul di pikirannya Yang muncul di hatinya Itu seolah-olah Seperti neraka Apakah ada yang seperti itu? Ada Itu ada Saya itu pernah ada yang curhat Aku kira mulai hujan Koyok-koyok rumah sampe Pak gak tambah masalah Tapi aku di luar Ya bukan Masjid Puan Ini 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 kan mungkin Gara-gara Yang perempuan Tidak bisa menciptakan Suasana yang harmonis Ketika berada di dalam rumah Gak bisa menenangkan suami Ketika dia berada di rumah Maka sebaik-baik perempuan itu Kata Rasul Ketika anda menyaksikannya Melihatnya Memandangnya Maka hatinya akan menjadi bahagia Tenang bersama dengan anda Amin Dan kelihatannya Aku melihat sampean itu Misalnya Allah Bujudnya Kepada bertanya Amin Kalau memandang sampean itu Kira-kira Suaminya Langsung Bersambung 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 Kiro-kiro Jadi itu kriteria yang pertama Sarotka Waidha amartaha Atau adka Ketika diperintah manut Suaminya perintah sesuatu yang baik Maka Istrinya selalu taat Maka wanita wajib taat kepada suami Selama perintahnya suami itu Tidak untuk sesuatu yang maksia Wajib Wajib hukumnya Ya Meskipun Tidak kamu dalam keadaan Misalkan Sedang Bet Apa dengaran Ah Kamu para mata yang ngerti Bahasa Inggris Bet Bet Tetap harus taat Kalau toh mau menolak Dengan cara yang bagus Jangan sampe Menyakiti hatinya Wajib taat Ketika dia gak ada di rumah Sedang pergi Maka Hafalatka Finafsiha Wamaliha Dia Bisa menjaga dirinya Bisa menjaga harta Suaminya Gitu loh ya Tuh penting itu Siapa yang bersambar Terhadap jeleknya Akhlak yang dimiliki oleh istrinya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala Bagi orang tersebut Sebagaimana pahala Yang diberikan Kepada Nabi Allah Ayub Atas balak yang menimutannya Loh Nabi Ayub itu Berat cobaannya Coba Loh Koyok Sampean oleh Koyok Nabi Ayub Ngunukiro-kiro Iya Coba bagaimana Keadaannya Nabi Ayub Cuciannya Fallahu Ibtalahu Bi'arba'ati Umur Fakti Malihi Wa Waladihi Watam Ziki Jasadihi Wajud Wahajari Jami'in Nasilahu Illa Zawjatahu Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub itu apa Ada empat hal yang Diujikan kepada Nabi Ayub Alayhi Salam Yang pertama adalah Fakti Malihi Hartanya semua Habis Nabi Ayub itu Kaya raya Binatang Ternaknya Banyak Sawahnya juga Luas Tiba-tiba Allah Mengujinya Semua itu Habis Tidik Umomo Sampean Hidup bersama Dengan Suaminya Serba Kecukupan Awalnya Serba Kecukupan Mau beli Mobil Cukup Mau beli Makeup Ada Mau beli Apa lagi Beli rumah Ada Mau beli Makan Ya tinggal Hp Hp Hidangan Surga Datang Misalkan Begitu Semua Sedangnya Pak Ada Tapi Kemudian Tiba-tiba Hilang Hp Bia Bia Sampean Perasaan Kaya Dia punya berbagai macam Binatang Ternak Punya sawah Punya ini Tapi Di uji oleh Allah Fakti malihi Pertama itu Fakti malihi Hertanya hilang Wawaladihi Anaknya Ibradihi Anak ya Anak Anaknya Diambil oleh Allah Wabi Wamumay Watamzi Kijasadihi Terus Tubuhnya itu Luka-luka Robek-robek Robek-robek Maksud Ruka Kronoboy Mungkin Sakit Bukan Mungkin lagi Ini memang Begitu Kenyataannya Mbak Nabi Ayub Itu Diuji Dengan Sakit Kulit Juga Wahat Sri Jami Inna Silahu Semua orang Tidak mau Berhubungan Dengan dia Ada Ada orang Sakit Punya sakit Agak Berat Parah Itu Takut Ketularan Mungkin Seperti itu Ada Disini Yang Punya Tetangga Atau Mungkin Saudara Atau Siapa Teman Yang Mungkin Sakit Itu Mengkhawatirkan Akhirnya Tetangganya Atau Mungkin Sampian Takut Untuk Berhubungan Dengan Dia Ada Enggak Ya Muka Tunggu Sehat Sehat Yang Yang Paling Utama Rizki Halal Itu Insyaallah Nanti Bikin Kalian Sehat Ayem Tentrem Hidup Itu Damai Insyaallah Kalau Rizkinya Halal Diupayakan Untuk Membersihkan Itu Setiap Hari Kemudian Seluruh Orang Tidak Mau Mendekat Kepada Dia Kecuali Istrinya Istri Itu Terus Setia Kayak Ngopo Keadaan Suami Itu Adalah Suami Di Saat Dia Terjatuh Jangan Kamu Meninggalkan Dia Kan Ada Juga Orang Itu Ketika Dia Berkuasa Cari Teman Itu Kan Gampang Tapi Ketika Dia Jatuh Siapa Yang Mau Mendekat Dengan Dia Saya Kasih Tahu Teman Kalian Yang Sesungguh Nya Itu Siapa Mereka Yang Selalu Ada Bersama Anda Di Saat